Hai kayak kembali lagi dengan saya eh Pak Denny tak lepon YouTube lepon YouTube Halo guys kembali lagi dengan saya Liman Senaji di channel daily racing nah kali ini saya mau melanjutkan project back versabapak 200cc part 2 dan kebetulan ini udah ada di bengkelnya Mas Jepeng atau bayu tek oke itu di part kedua ini saya mau melanjutkan prosesnya versabapak 200cc nah di part kedua ini aku mau pasangin throttle body dulu kalau bodinya kan kemarin masih standar ya masih standar mau aku ganti pakai throttle body nya R15 cuma ini ini throttle body standar R15 ya aku ganti dengan merek XTR ukuran 38 nah perbedaannya ini standar R15 atau emaking ini yang versi besar diameter 38 nah kemarin bawaan throttle body ini pakai intek apa ya intek belok dengarannya apa ya intek miring kau ganti pakai intek yang biasanya dipakai dierek lurus nah selain throttle body aku juga pasangin injektor injektor punyanya X-Max buat 250cc ada nah holenya 12 nya 12 nah selain itu 4 pendukung lagi ada naken custom karena kalau mau pakai naken custom harus disupport ya dengan perklap resume juga ke perklapnya pakai merek HRS ini Cepangnya mau pilih HRS intinya ini merek HRS merek HRS mau aku pasang di Versa terus kacik dan apa itu eh part-part pendukungnya lagi yang di belakangnya ya itu juga properti naikku Mas oh ya sama ini saya lupa sensor TPS nah kemarin salah beli ini punya nya MIU j kalau nggak salah nggak bisa dipasang disini jadi saya pakai apa sensor TPS bawaan R15 ini buat dipasang disini dan kebetulan pas oke eh Mas Liman beli throttle body ukuran 38 ini habis berapa Mas throttle bodinya aja ya throttle bodinya itu kisaran harga saya kemarin beli dapat murah ya 800.000 800.000 pas belum ongkir belum ongkir itu Sumatano apa sudah dengan injektor nah belum belum injektornya beli sendiri kemudian karena basic motornya saya bukan e-making jadi beli adaptornya juga soketnya juga terus sensor TPS nah kebetulan kemarin beli sensor TPS ini set langsung TB nya jadi saya beli TB cuma diambil sensor TPS sekalian sensornya nah itu cuma diambil ini aja gitu beli sama siapa Mas sama itu bubas itu yang ngebosin yang ngebosin bubas itu nah cuy kurang lebih seperti itu part-part yang akan dipasangkan ke versa tapi tidak bisa dipasang hari ini karena Mas Gepeng kerjaannya banyak jadi ya kita nunggu sesenggangnya dia bisa masang ini semua soalnya kita lihat dari inteknya aja ya ini yang bawaan TB ini yang beli belum di parting nah kita harus sporting ini kurang lebih besarnya sama dengan ini seperti itu jadi kita nunggu dulu Mas Bayu sampai senggang Oke ikuti terus keseruan daily racing jangan skip tonton sampai selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah, oke guys Jadi kemarin yang bikin suara motornya kemelitik ini Plato knockernya ini Ini udah kocak banget guys Nah, kocak banget tau Kanan, kiri Atas, bawah juga Sik, racet tau Oh, kocak Atas, bawah juga Yang ini juga, tapi sedikit Kocaknya sedikit tau Yang ini udah nemen Nah, ini nanti Plato knockernya kita ganti Sama pair clapnya Sekalian Pair clapnya Kan masih pake standart Mau kita ganti Pake AHRS Oke cuy Ini udah hari Hari-hari Selanjutnya dari hari kemarin Nah, proses Ganti throttle body Versa Bapak 200cc Udah kepasang Nah, maaf gak sempat Ke video karena Kemarin aku gak disini Dan udah dipasangin sama Mas Gepeng Kali ini tinggal Cek sound Udah dipasangin Kabel gas udah di Setting Kemudian Pair clap juga udah kepasang Noken udah kepasang Tinggal Cek sound Oke Untuk penampakannya Seperti ini Nah, untuk penampakannya Seperti ini Udah terpasang rapi Beserta Sensor-sensor Itu ada ubahan Di kabelnya Dari Soketnya Versa Ke soket M-King Atau R15 Soket-soketnya Ini udah terpasang rapi Pair clap juga udah terpasang Tinggal kita cek sound Sayang Kenal potnya Belum diganti Sama ECU-nya Belum di-remap Oke Langsung saja Kita cek sound Jomong-nya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton